Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah pernah membahas tentang aturan-aturan angka penting Kita juga sudah membahas beberapa soal tentang itu Nah kali ini kita akan tambah soal-soalnya Kita akan tambah koleksi soal-soal kita mengenai angka penting Khususnya adalah menentukan jumlah angka penting dari sebuah hasil pengukuran Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1 Silahkan juga dicek playlist-playlist yang lain Ada playlist kelas 11, kelas 12, latihan soal UTBK Fisika Dan ada playlist latihan soal Fisika Simak UI, seleksi masuk UI Jangan lupa like, share, dan subscribe Kemudian bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini Silahkan berdonasi di akun bank ini Oke, langsung saja kita ke soalnya Oke, soal nomor 1 Hasil pengukuran berikut yang tidak Yang tidak memiliki 3 angka penting adalah Oke, kita periksa satu-satu Kalau ini jelas adalah 3 angka penting ya Angka 0 yang ini termasuk angka penting ya Karena dia setelah koma desimal Atau di depan ya Atau di belakangnya koma desimal ya Nah, kemudian ada Ini juga 3 angka penting nih Ya kan 9, 0, 3 Ini juga 3 angka penting Ya, karena 0 yang ini Ada setelah Ya, koma desimal ya Jadi, 3 angka penting juga Nah, yang ini bagaimana? Nah, ini Sebenarnya belum terlalu jelas ya Apakah 0 yang ini Angka penting atau bukan? Ya, jadi 0 ini bisa angka penting Bisa juga bukan Ini belum jelas ya Lain halnya Kalau dalam bentuk notasi ilmiah Itu sangat jelas Nah, ini kan nggak jelas nih 3 angka penting atau 2 angka penting Nah, kita lompat dulu Ini belum jelas ya Kita lompat di E Nah, E ini Nah, dari sini saja Kita tahu ini pasti ada 4 angka penting ya Kalau 0 yang ini jelas Ini bukan angka penting Kenapa? Karena 0 ini Memang dia setelah koma desimal Tapi koma yang di situ 0 itu hanya sebagai letak Atau tempat koma desimal saja Tempat koma desimal saja ya Maka 0 yang itu bukan Angka penting Nah, ini E ini Nah, 0 yang ini sama seperti D ya Bisa angka penting Bisa juga tidak Maka Ini bisa 5 angka penting Atau 4 angka penting ya Jadi kalau ini Ada 2 atau 3 Kita belum tahu Nah, kalau ini Ya Bisa 4 atau 5 nih Kita nggak tahu Ya, bisa 4 atau 5 Nah, artinya di sini Yang Yang pasti Ya, yang pasti Tidak memiliki 3 angka penting Adalah E Ya kan E kan nggak mungkin 3 angka penting Dia harus lebih dari 3 Bisa 4 atau 5 Ya Sedangkan D Ya, masih ada peluang 3 Ya, masih ada peluang Dia 3 angka penting Oke Maka yang pasti Kita harus pilih Adalah E Oke Soal berikutnya Seorang siswa diminta Menyatakan hasil percobaan Dengan 4 angka penting Hasil percobaan Yang dituliskannya adalah Oke 4 angka penting ya Kita pilih satu-satu Ini Jelas adalah 2 angka penting Ini adalah 3 angka penting Karena 0 yang itu Setelah koma desimal ya Jadi Ini adalah 4 angka penting Sedangkan ini Adalah berapa nih Ya Jadi ini Angka pentingnya ini ya Ini 2 Ini 3 Ini 4 Terus angka pentingnya ini Berapa nih? 4 6 ya 6 angka penting 6 ya 4 ya 6 ya Jadi kita mau cari Kita mau nyatakan 4 yang 4 angka penting Berarti yang benar adalah C Soal berikutnya Seorang siswa diminta Untuk menyatakan Hasil perhitungan Terhadap suatu Data Percobaan Data percobaan Yang menggunakan 4 angka penting Di antara Bilan-bilan berikut Yang akan dituliskan oleh siswa tersebut Adalah Oke ini 4 angka penting lagi ya Ini Kita cek lagi A Ini jelas adalah 2 angka penting Ini ya Terus ini ada 3 angka penting Terus ini ada 4 angka penting Ini ada Berapa nih? 5 ya 5 angka penting Ini ada 6 ya 6 angka penting Ini ya Jadi yang benar adalah C lagi ya 4 angka penting Oke soal nomor 4 Pada pengukuran panjang benda Diperoleh hasil pengukuran Ini hasil pengukurannya Banyaknya Angka penting Hasil pengukuran tersebut adalah Oke ini Jelas adalah Ya ada 4 angka penting ya 8 0 7 0 Jadi 4 angka penting Oke Nah soal nomor terakhir ya Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini Pernyataan yang benar adalah Oke kita mau mencari pernyataan yang benar Mengenai angka penting Poin 1 Semua angka Buka 0 Adalah Angka penting Benar ya Semua angka buka 0 Adalah angka penting Poin 2 Semua angka 0 Yang terletak pada deretan akhir Ya deretan akhir Dari angka yang ditulis di belakang koma Desimal Ya Bukan tergolong angka penting Oh gimana maksudnya tuh Semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir Dari angka yang ditulis di belakang koma Jadi ada koma Ya Ada koma Kemudian Deretan akhir dari angka yang ditulis di belakang koma Jadi ada koma Ya kan Abis di belakangnya ada angka baru ada 0 Gitu ya Nah si 0 itu Kata poin 2 ini Bukan tergolong angka penting Nah salah kan Harusnya dia adalah angka penting Karena dia setelah koma desimal Ya Jadi Maksud poin 2 ini ada koma Terus ada angka baru ada 0 Nah si 0 ini Yang bagian akhir ini Itu bukan angka penting Menurut poin 2 Salah ya Harusnya kan di angka penting Oke 2 salah berarti ini salah Ini salah Ini salah Ini salah Ya Nah 1 sudah benar tuh 1 sudah benar ya Nah maka tinggal kita cek poin 3 Angka 0 Yang terletak di antara Ya Angka buka 0 Jadi angka 0 yang terletak di antara 2 angka buka 0 termasuk angka penting Gimana maksudnya itu ya Angka 0 yang terletak di antara 2 angka buka 0 Jadi ada 2 angka buka 0 Jadi ada 2 angka buka 0 Kemudian di tengah ada angka 0 Nah si angka 0 ini termasuk angka penting menurut poin 3 Benar kan Angka 0 itu angka penting Yang di antara angka buka 0 ya Itu adalah angka 0 yang termasuk angka penting Jadi 1 dan 3 benar Jadi harusnya Harusnya B yang benar ya Tapi kita cek poin 4 Harusnya poin 4 salah Angka 0 Yang digunakan Hanya untuk tempat titik atau koma desimal Adalah angka penting Nah Ini salah kan 0 sebagai tempat Atau sebagai tempat koma desimal atau titik desimal saja Nah sebagai contoh gini Kalau kita punya angka gini ya 670,0 Nah Angka 0 yang ini Ini bukan termasuk angka penting Ya Karena dia hanya sebagai tempat koma atau titik desimal saja Jadi dia bukan angka penting Sedangkan di poin 4 dikatakan angka penting Jadi salah ya Ini salah Jadi 4 salah Oke Lalu yang bagaimana dengan yang 0 ini 0 ini bisa angka penting bisa juga tidak Kita nggak tahu ya Makanya paling aman sebenarnya Kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah Karena itu sangat jelas Berapa angka penting Ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya